Halo ketemu lagi di video blog saya Siang ini saya lagi menuju ke studio Oh iya gelap Siang ini saya lagi menuju ke studio Studio hutan kayu, studionya kahitna Untuk ada program rekaman Saya sama Yovie aja sih Mereka masih lagi sakit Siang nyanyi Sebetulnya adalah satu hal yang Satu hal yang agak berat Buat saya terutama Kebanyakan penyanyi seperti itu Kalau nyanyi agak-agak pagi, siang Itu Kita perlu pemanasan ekstra Karena kan belum terlalu banyak aktivitas Suara yang dipergunakan Kecuali kalau aktivitas saya memang Udah dari pagi, udah sibuk, udah apa Banyak ngobrol itu bisa Tapi kalau saya kan orangnya Bukan morning person Jadi saya orangnya yang bangun tidur juga siang Terus Di rumah juga belum terlalu banyak aktivitas untuk ngobrol Menggunakan Suara Jadi Biasanya yang saya lakukan Sambil menuju ke studio Atau enggak Kalau misalnya rekamannya masih agak lama Kita harus pemanasan vokal dulu Harus pemanasan vokal dulu Karena Supaya nanti pada saat lagi rekaman Suaranya udah panas Walaupun bagaimana Walaupun udah sering nyanyi Walaupun bagaimana juga Tiap orang Pasti harus Harus Perlu yang namanya Pemanasan suara Kalau mau nyanyi Atau mau rekaman Gitu Jadi Di mobil juga sambil Sambil diem Sambil apa Saya Berusaha untuk Supaya kita suaranya Aktif Supaya nanti sampai studio Enggak terlalu kaget Kalau misalnya Enggak terlalu panas Nanti pada saat lagi nyanyi Perlu Perlu waktu lagi Agak lama Walaupun nanti pada saat lagi Praktiknya sih Memang biasanya Pasti perlu Pemanasan Apa penyesuaian lagi Pemanasan lagi Kayak-kayak gitu Jadi Ini juga salah satu Bikin video blog ini Kemudian saya juga Banyak ngomong kayak gini Ini salah satu Salah satu trik Supaya Suara saya Agak memanas Atau enggak Biasanya saya diem Walaupun tidak bersuara Tapi Di dalam pita suara saya Saya pergunakan terus Untuk bergetar Jadi kayak Seperti itu Dalam waktu yang lama Bisa tanpa suara Bisa Bisa dikeluarkan suaranya Kayak gitu Jadi ini juga bisa dilakukan Oleh siapapun Oleh Oleh yang Banyak bekerja Memperlukan suara Kayak misalnya Dulu jaman Jaman saya masih Siaran Siaran radio Siaran radio kan Dulu kan saya pegang Acara Apa Program pagi Dari Senin sampai Jumat Siaran mulai jam 6 Sampai jam 10 pagi Itu kan Kalau siaran kan Harus begitu Mulai Jam 10 Jam 6 pagi Halo selamat pagi Supaya gak terlalu kaget Suara kita juga Gak terlalu kaget Pasti di sebelum Sebelumnya Kita harus pemanasan dulu Kadang-kadang saya Kalau bikin pemanasan Untuk vokal saya yang lebih Supaya lebih cepat Kita bisa ngerasain sih Biasanya saya Jadi tarik nafas dalam Kemudian Keluarkan nafasnya Secara Di push Tapi biasanya pakai suara yang keras Itu beberapa kali Itu untuk Supaya lebih Cepat naikin Apa ya Kita suara kita Jadi lebih hangat Tapi Ya kalau lagi diem Lebih santai Masih banyak Masih banyak Waktu Untuk dipergunakan Pemanasan Biasanya saya gitu Itu yang benar Itu bisa Bisa di Bisa dilakukan Dalam waktu yang lama Sekuat mungkin Sepanjang mungkin Itu Yang saya lakukan Biasanya Untuk pemanasan vokal saya Jadi Kalau misalnya Teman-teman juga Yang Banyak mempergunakan suara Untuk bekerja Di pagi hari Atau pada saat lagi bangun tidur Tiba-tiba harus Bekerja dengan Misalnya presentasi Atau apapun Atau apapun Itu Supaya menghindari kita Serak Atau apa Biasain seperti itu Kalau misalnya Kerja nih Aduh Aku besok ada presentasi Pagi-pagi Gini-gini Dipanasin dulu suaranya Supaya pada saat lagi ngobrol Mulai enak Suaranya Gak bukan suara bangun tidur Gitu Tips and trick Sedikit Dari saya Buat siapapun yang bekerja Mempergunakan suara Oke Ketemu lagi di Video blog yang lain Selamat bekerja Untuk mempergunakan Suara Jangan lupa Pemanasan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya